Intro Ada pemandangan menarik saat pertandingan Inter-Miami kontra Atlanta United Fans tim Tuan Rumah meninggalkan stadion tepat setelah Lionel Messi diganti Ya, Inter-Miami berpesta saat menjamu Atlanta United di DFV PNK Stadium Dalam lanjutan leg cup pada Rabu 26 Juli 2023 pagi hari Messi mencetak Breast pada menit ke-8 dan ke-22 Dua gol juga dicetak pemain Inter-Miami lainnya Yaitu Robert Taylor 44 menit dan 53 menit Lionel Messi memang tampil sebagai starter pada laga Inter-Miami vs Atlanta United Bintang Argentina itu bermain sebagai kapten dan ditarik keluar pada menit ke-78 Robbie Robinson yang masuk menggantikan Lionel Messi di lapangan Tak lama setelah penggantian itu Penonton di tribun bertuyun-tuyun meninggalkan stadion Ya, stadion yang tadinya dipenuhi 21.000 penonton ini kemudian sepi sebelum pertandingan berakhir Pelatih Inter-Miami tata Martino memahami antusiasme penggemar yang hanya ingin menyaksikan Messi di lapangan Besarnya Messi telah menjadikan Inter-Miami tumbuh menjadi klub dengan fanbase terbesar di MLS Manajemen harus berpikir tentang menit bermainnya di dalam klub Pasalnya, tiket yang terjual bukan karena ingin melihat pertandingan Inter-Miami Namun hanya ingin melihat keindahan sepak bola Lionel Messi Ini fenomena baru Tak ada satupun klub yang mengalami ini fenomena ini sebelumnya Namun ini nyata adanya Ungkap Thierry Henry dalam laman media sosialnya Nah, menurut kalian apakah fenomena ini akan terus berlanjut ke depannya? Diberikan pendapat kalian di kolom komentar Terima kasih telah menonton!